Selamat sore, saya dari Bosko Pondok Kedai. Nah, pengalaman saya selama ini yang pertama kali saya mendapatkan pengalaman waktu tingkat dasar mengenai. Itu menolong ibu-ibu yang sudah tiga bulan tidak mendapatkan bulanan. Sebelum saya terapi, saya tanya dulu, sudah cek medis atau belum. Dia menyatakan bahwa saya sudah cek medis, ternyata negatif. Terus saya memberanikan diri untuk menerapi, dan saya sudah pesan sama ibu tersebut, nanti kalau mengeluarkan sesuatu, tolong kabarin saya, dan efeknya bagaimana, tolong kabarin saya. Saya tunggu sampai seminggu, tidak ada kabar. Nah, kebetulan saya ke gereja, ketemu saya, Bu, bagaimana? Puji Tuhan, Pak, sudah bisa keluar. Terus, sampai sekarang, sudah selalu baru. Itu pengalaman saya, itu membuat saya itu semakin percaya diri, dan memberikan semangat buat saya. Berikutnya, karena saya sering ke posko kemayoran, puji Tuhan, dengan berkat pengalaman saya di kemayoran, itu kebetulan ada pasien anak sekolah yang sudah dekat SMP, sekarang ada ujian ke-3, dia itu super diperaktif, sampai orang tuanya itu bingung. Ini mau sabang kemana, sabang sana, 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 ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kebetulan, datang ke posko saya, Saat terapi pertama, kepalanya, terus leher, puji Tuhan, sudah mendapatkan perubahan, perbaikan, dan semakin baik. Pedatangan berikutnya, saya di keputuran, ada dibantu sama Sisiung Christo, semakin baik lagi, semakin baik lagi, dan sekarang, sudah, sudah, bisa mengikuti ujian, ujian untuk ujian SMP. Jadi, kemarin saya tunggu, datang apa enggak, belum bisa datang, karena harus datang di ujian. Nah, yang berikutnya, yang saya mengagetkan saya, itu tadi pagi, saya itu menolong ibu-ibu, yang kemuk sekali, dia duduk di korsi plastik, korsi plastik di dudukin, langsung kecang, dia jatuh. Kemudian, teman-teman saya, adik, yang tahu saya, saya dipanggil, tolong ini, ibu-ibu itu, jatuh, dia masih duduk di sana. Oke, saya datang. Pertama-tama, saya tanya, jatuhnya bagaimana? Tulang ikornya, bermasalah ke pandang. Takutnya, kalau, tulang ikor bermasalah, dia langsung, biasanya tuh, efeknya sampai ke, kepala. Ternyata, dia jatuhnya tuh, miring. Terus, ibu ini yang, dirasakan paling, sakit apanya? Ini pun dasar, sakit banget. Oke, terus saya pegang C7, kemudian sama, yang bermasalah. Baru kira-kira lima menit, dia muntah-muntah. Nah, dia muntah-muntah, karena paham ini pasti, bukan karena jatuh, jadi pasti ada permasalahan yang lain. Sampai dua kantong plastik, muntah-muntah. ya, ya. Nah, terus saya tanya, ibu tadi, mau berangkat ke gereja, sarapan belum, belum sempat sarapan, Pak. oh, ya sudah. Saya tetapi terus, sampai sudah tidak merasakan, muntah-muntah lagi. Akhirnya, saya ajarkan, ibu, ini kan dekat barung, ibu, peserta cel teh manis, hangat ya, kalau diminum. dan tidak lama kemudian, muka semakin cerah, semakin enak. Kemudian saya tanya, gimana, ibu, sudah semakin enak. Sudah, Pak. Coba sekarang, ibu, berdiri pelan-pelan, dan nanti jalan. Kalau tidak ada masalah, saya kembali lagi ke tempat saya. ternyata dia bisa bangun, jalan pelan-pelan, bahkan sampai agak sepaput, tidak bermasalah. Yang ketiga ya, kebetulan ada ibu-ibu juga, yang kena vertigo. Kalau di rumah, sampai jatuh di rumah itu, selidian ya. Tadi saya terapi kepalanya, terus kok, kakinya, kaki sebelah kanan kok goyang-goyang terus gitu. Sesuai dengan pesan, melosih kemarin, biarkan saja sampai dia tenang kembali. Satu, saya terapi terus, sampai tenang. Kemudian sekarang, pindah ke kaki sebelahnya, goyang terus, sampai lama. Akhirnya saya terapi terus, sampai selesai, sudah tenang, tidak ada apa-apa. dan sekarang saya tanya, ibu tadi saya terapi, kaki kiri kanan, kok bisa goyang-goyang, ada apa? Anda pernah, tidak ada apa-apa. Dia apa? Belum pernah ada matelah di kaki kiri kanan saya. Jadi saya itu, kadang-kadang suka, jatuh sendiri. saya pesan juga sama ibu tersebut, ibu nanti, jatuh cuma sekali ini ya, terapi ke sini, nanti, ibu kalau ada waktu, datang ke sini, gak usah, pikir macam-macam, pokoknya dateng-dateng aja. Yang ketiganya, saya terapi anak saya sendiri, kebetulan saya ke nenek, cucu saya, bapaknya baru pulang, badannya basah kuyuk, tapi bukan karena hujanan, basah kuyuk karena keringat, keringat dingin. Sampai akhirnya, kamu melepas baju semua, ganti baju yang keringat. saat terapi kepalanya, mau ngeluarkan, perlu ingat ingin keluar terus. Itu terjadi dua minggu yang lalu. perlu ingat sampai basah kuyuk, saya suruh ganti, saya minta ke nanduk, saya suruh lap-lap semua. Akhirnya, sudah merasakan hangat, dia merasa pengen tidur. Udah, sekarang badan kamu sudah hangat, sekarang kamu lupa tidur-tidur, tapi minum air hangat dulu, supaya subah padan kamu, supaya lebih hangat. Saya kira cukup sekian, SPF di sayang. sekarang kamu sudah finances. kamu sudahnya sudah man хорошо? kamu sudah mahta, kamu sudah maaah